Baik pada dua setiap yang lainnya, dapat menuju ke bagian paniknya untuk menerangkan menggunakan haksa. Baik untuk pertanyaan, tiga besar jika akan diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasum. Namun sebelum itu, selamat malam GDDR. Begulai perasaannya, jika berada di titik ini, GDDR, semangat bangga dan senang sekali bisa berbindah di sini. Luar biasa. Namun sebelum lanjut Ryan, kita harus pastikan terlebih dahulu, dua finalis lainnya tidak mendengar percakapan kita di tempat ini. Halo GDDR 7, bisa geser satu langkah ke kiri. Halo GDDR 10, bisa mundur ke belakang. Baik, sepertinya tidak aman ya Ryan, ini kita bisa lanjutkan. Baik, selanjutnya, kami tersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik yang menonton final Jegek Bagus Karangasum, terima kasih atas kehadirannya. Ijin Bapak-Ibu Bapak untuk menyampaikan pertanyaan kepada salah satu finalistika besar hari ini. Adik, sudah siap? Sudah Bapak. Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sebagai seorang perempuan, bagaimana adik mendiskripsikan kebahagiaan dan apa yang membuat adik merasa sangat bahagia pada malam ini. Terima kasih. Baik, waktu menjawab dalam 60 detik dimulai dari sekarang. Jadi, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya bahagia adalah ketika kita bersyukur atas apa yang memberikan Tuhan kepada kita. Dan, hal yang membuat saya bahagia hari ini adalah, saya bisa berdiri di sini, membanggakan kedua orang tua saya. Dan, saya akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalannya untuk orang tua saya, yang selalu memberikan dukungannya kepada saya. Jadi, definisi bahagia adalah ketika kita bisa menyukuri hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih. Baik, ini adalah jawaban luar biasa dari Jiget Tia. Dan, selanjutnya kami mengundang Jiget 10 untuk dapat menuju ke depan. Baik, selamat malam Jiget, Mira. Selamat malam, Kak. Baik, bagaimana? Apakah merasa luar biasa sekali atau gimana? Ini sangat luar biasa. Nah, itu pertanyaan akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. Untuk itu, kepada Bapak, disilakan. Terima kasih pembawa acara. Untuk adik finalis Jiget Karangasem, sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Sebagai seorang perempuan, bagaimana adik mendeskripsikan kebahagiaan dan apa yang membuat adik merasa sangat bahagia pada malam ini? Terima kasih. Baik, Bapak, sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, waktu menjawab dalam 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Sebagai wanita Bali, hal yang membuat saya bahagia adalah ketika saya mencukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Mencukuri saya lahir di sini, di Bali dengan adat-istiadat yang kental dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah seharusnya bisa membuat wanita bahagia. Dan membuat saya bahagia pada hari ini adalah saya sangat bahagia diberikan kesempatan untuk bangun tidur pada pagi ini dan mengikuti acara ini dengan lancar ditonton oleh teman-teman dan keluarga saya tercinta. Dan arti bahagia sesungguhnya adalah bukan dari hal besar, tapi hal kecil yang kita maknai. Sekian, terima kasih. Baik, bagian tadi jawaban dari Jegek Mira. Baik, untuk itu kami selalu akan berkembali dan kami mengundang kepada Jegek 7 untuk dapat menuju ke depan. Baik, selamat malam Jegek Mira. Selamat malam Karayan. Gimana, apakah luar biasa sekali atau sedih? Tentu saja saya sangat senang malam pada malam ini. Baik, pertanyaan akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. Yang dimana nantinya Bapak akan memberikan soal dan bisa dijawab langsung dalam waktu satu minit. Dan untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih pemacara. Adik, finalis Jegek Karangasem sudah siap? Sudah, Bapak. Terima kasih. Sebagai seorang perempuan, bagaimana adik mendeskripsikan kebahagiaan dan apa yang membuat adik merasa sangat bahagia pada malam ini. Terima kasih untuk finalis nomor tujuh. Baik, apakah pertanyaan sudah jelas? Sudah. Baik, waktu menjawab dalam 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi bagaimana saya mendeskripsikan rahasa bahagia saya sebagai seorang wanita adalah melakukan hal-hal yang positif. Seperti jika wanita pada umumnya sering menggunakan make up, maka saya saat saya merasa bahagia, saya akan menggunakan make up dan juga akan bersosialisasi bersama teman-teman saya. Dan juga apa yang membuat saya bahagia pada malam hari ini tentu saja bisa berdiri di panggung grand final Jegek Bagus Karangasem 2024. Tentu saja ini merupakan cita-cita saya sedari kecil untuk berdiri di panggung grand final Jegek Bagus Karangasem. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia. Demikianlah tadi telah kita dengar kebersama jawaban dari Vidal Jegek Karangasem tahun 2024. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk 3 Besar Bagus Karangasem tahun 2024. Dan kami undang kembali iladiyah 3 Besar Bagus Karangasem tahun 2024.